Semua player Bigetron, kita lihat mereka melakukan show off di e-rangle yang pertama dan RRQ Dipulangkan ke lobi di hashtag ke-9 Bigetron Benar-benar membabi buta, mereka mendapatkan endpoint kill yang cukup banyak untuk e-rangle yang pertama Container Mereka katanya satu orang, biasanya satu player mereka, jadi YG itu suka turun di container sendirian Wow ini misah banget loh Bahkan perumahannya gak langsung di secure sama Timor Berarti Dari Renski sama Zabro, mereka main scrapping di daerah deket-deket pembunungannya Ini berarti yang ngambil GATKA, TS atau BOX? Karena TS kan biasanya di Pochinki Biasanya dulu mereka turun ke Primors, kaburnya Tapi BOX juga gak punya tempat yang pasti, karena mereka di GATKA digeser kali ini Apa ini karena emang faktor dari garis pesawat itu juga yang sedikit ngambil bagian atas dari rangle-nya? Mungkin, mungkin Untuk BOX ya, kalau ingat mereka dulu turun di Yesnaya juga Cuma kalian terusir juga, jadi mungkin ke Primors mereka yang main si daerah bawah dan Biasanya pas, gak enaknya turunin tempat yang baru, itu lu gak hafal Cara rutasinya, hotspot yang enak, itu lu jadi apa ya, mainnya tuh kayak pake taktik B lu Gak pake terbaik lu Karena lu masih butuh waktu untuk mapping dan nguasai daerah tersebut Sementara dari RRQ, seperti biasa Athena tidak berpindah sama sekali dari singgah sana mereka Betul, mereka gak pernah tergeser, gak pernah di kalahkan pun, kalau pun di adungin Mereka pede banget di turun di daerah Pochinki Ya bisa gue bilang, ini bener-bener kingnya Pochinki banget sih Dan ada satu pick yang sudah diamankan kali ini, Kuvet Berhasil menambahkan satu, bahkan dua pemain dari talent, langsung di pick-off begitu saja Ini awal yang bagus untuk bad boy Perubahan mereka dapetin dua poin di awal-awal, dan harusnya dari tim talent yang gak bakal coba untuk nyelamatin dua player mereka Karena resiko banget, dan ternyata kita bakal, bakal dibantuin kali ini Taka nekat banget untuk menyelamatkan, bakal langsung di spray Satu orang dipulangkan karena lobi, Pino sudah hilang, bahkan kali ini Harusnya bisa disusul Dan satu pemain kembali dihilangkan, tapi di sisi lain sudah berhasil mendapatkan satu Onyx Berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Orange Onyx dan Orange, mereka bakal close combat, habis-habisan banget disini Berubahan mereka langsung perang di awal-awal, dan kita bakal lihat nih Onyx, dapatkah mereka mempertahankan permainan mereka pada kali ini Ih, ada yang terbang Itu apaan barusan? Boika bakal di spray langsung sama Kuved dengan AKMnya Tapi masih bisa menyelamatkan diri Harusnya peluru AKMnya udah habis tadi Itu dust card banget kan, baru turun, baru dapetin AK, langsung perang Lembakin dua orang, perang dengan satu player lagi Dan kali ini Kuved bakal langsung kabur Dan temen-temennya harusnya ngapain looting juga Tadi mereka berlari dan dia baru bakal looting di daerah shelter Tapi ini hal yang indah banget untuk Bad Boy Mereka udah ngedapetin dua poin pertama mereka Bisa dibilang itu easy poin banget Karena dua target yang di-incer tadi itu belum ada weapon sama sekali Jadi emang free kill? Free kill Gue penasaran pas, apakah dengan adanya peraturan Bad Boy kemarin ya Mengenai fitur FPP ini bakal mengganggu beberapa player? Ya, karena biasanya Tapi itu bukan yang khusus di smoke doang Khusus di smoke? Khusus di smoke doang yang gak boleh Tapi kalo untuk kondisi kayak open field Untuk bermain FPP-nya atau close combat tanpa smoke itu masih boleh harusnya Betul banget, jadi emang dalam rumah gitu kalo ada smoke itu emang lebih enak FPP? Emang, karena dia lebih nge-wide Dia lebih deket tapi nge-wide Nge-zoom Nge-zoom banget Jadi kalo kepala orang nomo itu lebih jelas Iya, untuk close combat-nya bakal enak banget Walaupun kalo kita liat secara peak seharusnya dari intipan-intipan itu lebih enak ke arah TPP Betul, emang ada plus minus sih? Jadi gak selalu FPP lebih kuat, gak selalu TPP lebih kuat Tergantung situasi dan kondisinya Betul, dan kali ini dari tim Orange yang sudah kehilangan satu pemain mereka Leon tadi dipulangkan ke arah lobby Poin pertama yang masuk ke arah Onyx Mereka rotasi dengan low looting parah Karena tiba-tiba ketemuan sama Onyx Satu pemain mereka keambil dan mereka sekarang memaksa kartu ke rotasi Kalo kita liat dari Astro Kayaknya Astro doang deh yang enak Dia udah punya satu defense paket yang enak Dengan Vest dan juga helm di level 2 Betul, dan di awal kita bakal ada tim KO Dia juga mengambil daerah school dan juga apartemen paketan yang udah wajib dari dulu juga Betul Yang di rozok harusnya ada tim Illuminate ya? Biasanya Illuminate Tadi gua liat landing drop-nya adanya di rozok untuk Illuminate Mereka tidak berubah sama sekali walaupun mereka sudah melepas Matoy ke arah tim Secret Betul, jadi mereka kali ini harus bermain dengan player baru Tapi tadi bilang Illuminate ya Tengah pergantian player mereka, mereka juara Se-Thailand Gameplay mereka sih sangar banget ya Walaupun kehilangan Matoy Tapi mereka berhasil menemukan satu pemain Yang bisa menutup kekurangan mereka Malah bisa gua bilang Illuminate sekarang lebih garang Dengan pemain baru yang fresh untuk mereka Betul, kita bakal kainin juga dari permainan Oh gila, tapi kita bakal di bawah ya? Sudah ada fear meter di bawah Betul, ini yang tadi gua bilang ya 150 ribu itu dapet 1 crate 200 ribu itu dapet 2 crate 300 ribu itu dapet 3 crate Jadi kita share tayangan livestream ini Ajak teman-teman kalian Untuk nonton official di Facebook page PUBG Mobile Indonesia Betul, kita rame-ramekan kali ini ya Dan biasa nih pas Kalau udah grand final Biasanya yang nonton itu makin rame Dan makin suportif lagi Harus rame dong? Tidak boleh tidak ramai Karena mengingat ini tuh adalah Event akbar yang sudah ditunggu-tunggu sama semua orang Semua orang Semua kalangan Apalagi pencinta PUBG Mobile ya Sementara Onyq Yang sudah berotasi dengan sangat santuy Mereka Ini kalau gak salah daerah-daerah shelter deh Dari shelter mereka mengambil Scrapping berarti ya Mereka ambil scrapping Mungkin mereka pengen ini kali Memantau dulu Memantau dulu Dan ya kali ini Mereka cukup baik Mereka dapetin 1 kill di awal-awal Mereka bermainannya cukup baik juga Dan kali ini kita bakal liat dari tim AROV ya Mereka Better AROV mengambil daerah Novo Dan dari Better RA Mereka bakal mengambil daerah Farm Nah gimana kalau kita hilangkan Better-nya kita bilang AROV dan juga Red Alliance aja Soalnya kalau lu bilang Better AROV Better RA Gua takut belibet gitu Sama kayak nanti ketika kita nge-cash turni nasional kita Akan ada satu nama dan satu tim yang akan ngebuat lidah kita belibet untuk season berikutnya Apa? AUR-AUR AUR-AUR Mereka sebutnya yang berbeda lagi AUR-AUR Bentar jadinya Oh iya Oke Back to the game Blue Zone pertama sudah mulai mengecil dan menghimpit ke arah Play Zone yang pertama Kali ini hanya ada satu, dua, tiga, empat, lima tim yang sudah mulai menuju ke bagian tengah dari circle-nya Oh tabrak Tapi Onyx bakal menabrak dari Bad Boy Patu main Onyx bergerak secara bersamaan dengan empat vehicle yang mereka punya Setup sebelah kiri dua orang terjebak langsung dan kali ini Spray berhasil mendapatkan Kelvin Satu ditumbangkan hanya mengisahkan tiga pemain lagi tapi Kufat bakal melakukan backup Kuk sudah mulai sangat low dan bakal di pick up begitu saja Kuk berhasil diamankan dan dipulangkan ke arah Lobby Push yang sangat rapi dari Onyx Mereka benar-benar mengerjakan PN yang harus mereka lakukan Tapi Deadshot datang belakangan kali ini Bakal menjadi penghambatkan untuk Onyx Setup di dalam gudang sudah dikuasain sama tim Onyx Kali ini Spray dan jarak dekat Ini harus reload terlebih dahulu Ada satu orang yang bakal masuk Spray jarak dekat Kali ini kalah cross combatnya Uzi padahal dan sepertinya Onyx Menjadi tim pertama ini pulangkan ke arah Lobby What happened? Mereka udah bermain dengan sangat baik Ketika mereka nge-push karena gudang birunya Perubatan dibalikin langsung ke arahnya oleh tim 2B atau Bad Boy Dan kayaknya Onyx harus pulang tapi jumlah kill lumayan Mereka kill dari tiga ya kalau salah tiga atau empat kill Dan itu bakal jadi model yang cukup enak juga Tapi balik lagi ya dengan mati pertama Berarti mereka hanya dapatkan satu poin placement upah main kali ini Men itu sayang banget untuk Onyx Padahal mereka udah setup dengan sangat rapi Tapi yang mereka hadapin hanya dua pemain dari tim Bad Boy Bahkan dua pemain yang baru datang Iya itu baru datang Itu gak bisa ngebuat Onyx bernafas terlalu panjang Karena mereka kan tadi butuh reset Mereka butuh healing dulu Mereka butuh setup dulu Tapi ternyata setup yang mereka lakukan itu udah bagus Namun kayaknya dari kondisi armor Dan juga healing mereka yang tidak diberikan waktu banyak Betul Tadi sebenernya Nick kalau bisa dapetin picknya tadi Dia bisa balikin keadaan Tapi memang dalam keadaan armor pecah helm pecah Berat banget sih tadi buat Onyx ya Iya sangat disayangkan untuk Onyx Mereka harus menjadi tim pertama Untuk match pertama dipulangkan karena lebih begitu saja Wuhh tapi gapapa Masih ada empat round tambahan lagi Masih ada empat round sisa yang Bisa dimanfaatkan Onyx untuk mengejar ketertinggalan poin Betul Jumlah kill mereka juga lumayan tadi Itu bakal sedikit ngebantu mereka Dan kalau kita ingat Onyx Hari pertama waktu di Indo aja Final Indo itu mereka memang agak goyang Sambil mapping dulu Sambil mencari tempo permainan Hari kedua, hari ketiga Mengamuk mereka Malah bisa dibilang ya Onyx menjadi salah satu tim Dari Indonesia Yang selalu lolos dengan kritis Selalu? Selalu lolos dengan kritis Kalau mereka lolos dengan kritis Iya Lolos itu bener-bener di ujung tanduk Ngebalap itu bener-bener di hari-hari terakhir Waktu PMCO pertama Peringkat 5 mereka kan Beda 1 poin 2 poin itu Jadi emang bener-bener menjadi ujung tombak Selalu Ya dan itu ada airdrop yang pertama tadi Groza ya Groza yang juga Serset Robocop Groza sendiri menjadi tembakan yang Sangat-sangat sakit ke unuclos range Dan dengan zona kayak gini Kayaknya bakal mainnya lebih ke open field sih Kecuali bakal zonanya bakal Ke arah Yesnaya Yang gue gak mau Ya tapi harusnya tadi R.A. bakal bertemu dengan beberapa musuh Karena Red Alliance tadi ngambil langsung di bagian center dari circle yang kedua Ini ngebuat mereka akan menjadi pusat perhatian untuk TNT yang sudah mendapatkan hiding spot mereka di bagian tengah circle nya Mereka bakal langsung pindah juga Dan kita bakal melihat beberapa tim ya Akan menabrak ke arah Yesnaya Karena Mungkin memperkiraan mereka Ini zona bakal ke Yesnaya Ini mereka pengen mengembangkan beberapa apartemen terlebih dahulu sebelum tim lain dateng Tapi lo mau perhatikan gak sih Untuk di si final sekali ini Vehicle tuh menjadi kunci utama mereka gitu Banyak banget tim yang rotasi lebih Minimal-minimalnya 3 mobil Iya emang Biasa gitu sih emang untuk tim-tim luar negeri ya Kecuali mungkin tim yang main di daerah tengah Tapi RRQ Tim yang turun di daerah Poichinki pun main yang tengah Mereka dapetin kendaraan 2, 3, 4 Mereka bakal rotasi dengan sangat cepat ke arah bukit-bukitnya Yes dan G9 kali ini Mini Dan juga Skop yang sudah terpasang di Mini nya juga Mengamati daerah sekitar Mengamankan komponen mereka Tapi ada baku tembak lagi yang terjadi dari Illuminate Tapping sedikit Godard terima banyak banget di Metal G9 Berhasil mendapatkan 1 pick ke arah Illuminate Dengan sangat baik Tapping-tapping galak lah ini ke arah Illuminate Tapi jarak mereka cukup jauh Jadi gak bakal mereka bisa takedown Tapi ternyata takedown Tapi ternyata takedown Btr bakal takedown seorang Deadshot Yang tinggal 1 player lagi 2-2 B Last man standing doang dari Bad Boy Karena tadi mereka udah rontok 2 ketika menghadapi Onyx Rontok 2 ya Udah rontok 2 duluan di awal-awal Karena jambak sama Onyx tadi Ketusuk duri-durinya Landak Iya Landak tercepat ya Landak tercepat Landak kilat tuh ini Landak kilat pokoknya tuh tadi Dan sekarang G9 juga harus melakukan rotasi Sehingga mereka pindah pom-pom deh Mereka mengambil di bagian yang lebih center lagi Iya Mereka langsung mengambil ke area center Dan ini emang rumah dari open field banget Menurut open field banget Dan haruslah ke daerah mereka Kalo ini circlenya kesini Mereka bisa jadiin in-forting Karena udah gak usah pindah kemana-mana lagi Sekitar di open field Mereka bisa naik ke atep Mereka juga bisa mengambil beberapa gunung-gunungan sekitarnya Dan ternyata Ternyata dari tim Kogi bakal fight dengan tim TS Kali ini dimulai kita bakal liat Yuhai Membangun keadaan geragat di pelangkara lombi Dan konsep bakal mengulangkan Satu player dari tim Secret kali ini Hanya misalkan Eye Shots Dengan darah yang cukup low doang Ini rugi banget tentunya Buat tim Secret Dua pemain mereka Matoi masih berada di jarak yang Jauh banget Karena Matoi ngeliat dari arah bukit Dia gak masuk ke arah kompon ya Matoi bener-bener hanya mengamati dari perbukitan doang Tinggal 2 lawan 1 Kali ini kadang kita bakal liat Oh 2 lawan 2 Matoi dari bukit Eye Shots jadi gerak deket Tapi mereka belum Menumbangkan satu player ya Tim TS Dari sana BiuBiu ya Masih dalam kondisi knock kali ini Bakal dilempar granates Sementara Yuhai Sudah bleeding out begitu saja Di pulangkan ke arah lobby Eye Shots masih berada di balik Bangunan biru ini Dibuat jalur untuk BiuBiu Merangkak ke arah Eye Shots Supaya bisa di revive Bisa gak tapi ini Perfect banget Backup yang dilakuin sama Eye Shots Untuk menyelamatkan BiuBiu Gila ini Ini kalo gak tenang gak bakal bisa Dan untungnya Ada Matoi yang nge-backup dari belakang Matoi kerjaannya tuh cuma ngasih info Tapping-tapping kasih info dia Dia nyokop-nyokop Dia bilang ada orang dari kiri Ada yang mau lompat ke bawah Angle lu tertutup Aman sementara Healing-healing Dia kasih info dan Ini selalu loh Kalo lu ingin ya Scream antara Asia Selatan juga South East Asia Matoi sama Dia mengambil high ground Di belakang Pokasih temen-temannya Jadi dia kayak nge-bait gitu Nge-bait semua masuk Dan dia tembak-tembakin di luar Dan itu gak boleh kehilangan Satu fokus sekalipun Karena sekalinya dia yang Ngelewatin satu momen Orang lompat aja Itu bisa jadi blunder buat timnya sendiri Dan Boyka juga sudah mulai terpik off Wiga mendapatkan satu Dari Btr Arov Sementara Boyka juga langsung dipulangkan Karena lobby Lois yang menjadi eksekutornya tadi Dan masih ada smoke yang cukup banyak Sepertinya Biubiu masih Penasaran untuk mendapatkan Satu pemain Dari KOG Yang berada di lantai dua Betul banget Dia masih mencoba untuk lempar bom juga Tapi kondisi armornya helm Dia udah gak sehat banget Tapi sepertinya dari tim KOG Bahkan dimajuin oleh tim TSP Kembali maju pelan-pelan Mencari tim KOG Yang berada di luar Kali ini sudah keluar Biubiu mencari angle juga Tutup pintu Tapi belum berhasil menembakkan Seorang dupe kali ini Iya Dan Mathe juga sudah mulai membantu Kali ini 3 pemain dari tim Secret Maju ke arah Soap Soap Harusnya panik sih Bakal dimolotofin begitu saja Tapi Soap masih bisa nempel dengan dinding Yang menjadi cicak granat Sedikit memberikan damage Satu orang sudah mulai kelihatan Biubiu posisinya sudah mulai ketawa sedikit Melakukan open Ke arah kanan Bersembunyi di balik pintu Dan kali ini Masih bisa menyelamatkan diri Tapi Soap harus melakukan healing Backup dari konsep Tidak boleh terlambat Soap masih bertahan di tempat yang sama Tidak ada perubahan sama sekali Dan konsep berusaha Membackup dengan sangat baik Dia memberikan space dan waktu Untuk Soap melakukan healing Tapi di sisi lain Zuli berhasil mendapatkan One second Dan Sudah berhasil melakukan healing Satu orang terlihat di lantai Satu naik ke lantai dua Aisot sudah mulai terlihat Dan sepertinya konsep Sudah mulai menggerakkan dasianya Dia berusaha kabur Dan meninggalkan Soap seorang diri Untuk memperlambat rotasi Dari tim Secret Tiga udah lumayan sakit juga Tapi kita bakal liat dari Soap renduk Ini masih melihat juga Pergerakan dari tim TS Dan Seperti dia akan nembak Masih mau hold Belum nembak juga sementara waktu ini Belum ketahuan Soap bener-bener nahan posisinya Jadi di dalam rumah Dan ini bisa menjadi backstep Untuk tim Secret Secret kalo lengah Mereka naik Dan bergerak dengan vehicle mereka Mereka bisa diberondong Dari bagian belakang Kalo dia gak ngambil Soap terlebih dahulu Betul kita bakal liatkan Dari seorang Soap Pelan-pelan mencari celah Dia masih punya satu first aid Dia masih bisa survive Ya dia bisa survive Dia lagi menunggu nih Tim TS cabut Ya mobilnya udah mulai bergerak Udah mulai bergerak Peran-ahan bakal di tembak Sama Soap Dia pengen survive doang ternyata Dia gak pengen nge-backstep Dan ngambil satu keuntungan Dari rotasi Yang dilakuin sama tim Secret Lepas begitu saja Secret dari gencatan Yang sudah di press Dari tadi Betul Yang konsep juga sering meninggalkan Temennya terlebih dahulu Dia mungkin mengamankan Posi dulu ya Mencari tempat untuk temennya Follow up Tapi kendaraan Punyakan mereka kendaraan Harusnya masih ada satu bagi tadi Harusnya masih ada satu kendaraan Entah itu bagi atau Satu mobil antara Was atau Dacia nya Untung aja pas Zonanya keluar Ya Ya harus set up ulang Karena ini bakal menuju ke arah High Ground Betul Betul Dan better juga sudah mulai Mendapatkan tempat mereka Di dalam circle Walaupun tidak terlalu tengah Mereka mengambil di bagian pinggir Di bagian selatan Iya Itu dari open field juga Dan mereka lagi menunggu di Sirkul bakal ke arah mana Karena kan better balik lagi Mereka lebih seneng main di pinggir-pinggiran Nyari kill di pinggir-pinggiran Soap akhir tumbang juga Setelah sirkul pindah ke 4 Emang sakit banget pas Udah ke 4 Dan apalagi itu Udah di match blue zone yang ke 5 loh Sirkul nya udah ngecil lagi kan Harusnya nembak aja Tapi Zully juga langsung di pulang Arof bener-bener pincang, Orange mulai masuk ke bagian dalam Satu momen mereka bisa diamankan, dua pemain mereka Berhasil menumbangkan satu orang yang berada di dalam ruangan kecil Masih bisa bertahan untuk tim Orange Oh STK itu stalker Dia ganti Kan ini pake play jadi lebih pendek namanya Jadi stalker Si Puff tuh Puff 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 Puff, iya nickname nya waktu itu Puff Puff, stalker Terus ada si Leon ya Sama Astro Iya sama si Astro Dabakannya dari tim-tim yang sudah main rotasi bahkan bertemu juga dan talent Akan ditumbangkan oleh tim Box Ditabrak, kill ditabrak ping mainnya Dan ditumbangkan kayaknya, tapi dari tim Orange Orang juga nembak Orang juga nembak sama sekali Tapi kita malah melihat Yudhu yang berperang dengan Box Loki terjatuh dari baginya Langsung dipulangkan karena lobby begitu saja Yudhu mendapatkan satu pecahan telur pertama mereka Mereka mengambil tempat yang sangat enak kayak di utaranya Nah ya di perbukiran mereka mengambil rumah jamur dan juga satu rumah berseberangan Dan bahkan tim BTR Arof ya Hijrah masih bertahan juga melawan tim Orange yang mengambil satu rumah Gila, survivalnya Hijrah sih Patut dia cunggi jempol ya Seorang diri bertahan hingga circle keempat dengan kondisi masih cukup ramai 14 tim yang bertahan dengan 40 orang yang bermain di circle keempat untuk irangle yang pertama Smoke setup sudah mulai dibuka dan kali ini Golden Cat berhasil menyelamatkan Pops Yang sudah terkenok tadi Masih bisa bertahan dengan dua pemain mereka Illuminate berada persis di bagian over ground Johnny bakal membuka sisinya Menjadikan uasnya sporting untuk menyelamatkan posisi mereka Karena dari Golden Cat sudah mulai melakukan setup Galacticos sudah mulai kepress Itu posisi yang diambil sama Galacticos Itu posisi yang biasanya diambil juga sama BTR Mereka mengambil dari daerah open juga Mereka bisa dengan bebas nembak ke arah open field Tapi kita bakal lihat tim Illuminate ya Mereka mengambil tempat high ground juga Berada di ujung zona dan mereka masih memiliki tiga anggota mereka Sementara waktu akan berhadapan dengan tim GC Yang sudah pincang juga dengan dua player doang tersisa Kita bakal lihat apakah Illuminate bakal maju MBTR terpantau di rumah mereka Bersebelahan dengan tim secret yang hanya Misalkan tiga player mereka Tinggal tiga pemain mereka dan itu tadi Keputusan yang tepat diambil juga Tapi di sisi lain Martin mendapatkan satu Eki terjatuh Untuk yang kesekian kalinya Pops masih bertahan dibalik pohon Mengamati bergerakan dari Illuminate Mobil sudah mulai diturunkan lagi Bakal langsung dihilangkan begitu saja Golden Cat harus puas di posisi ke-14 Dan dengan tiga kill di awal-awal Kita bakal lihat Illuminate Sangat-sangat lancar permainannya Tinggal mereka next game Memperhitungkan Goddard jangan mati di awal-awal Betul itu karena akan mengubah ritme permainan mereka Tim secret mulai mendekati komponen Yang ditempatin sama Red Alien Tuh kita bakal lihat tim Sepertinya tau nih bahwa ada tim lain Tapi siapa yang mengisi komponen mereka Ternyata komponennya pun gak masuk ke arah zona mereka Mereka harus pindah remerah main ini Mereka menuju ke arah open field banget Ini zona tersekan kita nih pas Seru banget ini zona Ini kondisi yang bisa dimanfaatin banget sama box gaming Mereka mendapatin satu daerah yang landai Itu bisa dijadikan hiding spot mereka Tinggal aware di bagian belakang ada yang menjaga atau gak Betul banget mereka tinggal menjaga area belakang Mungkin mengirim satu orang ke ujung zona Masih kan belakang mereka tuh nge-landai ngebokong mereka Tapi kalo dilihat dari posisinya ya mereka bener-bener ngamatin daerah cekungan itu Tata kudanya bener-bener dikondisiin Setiap sisinya diambil dan dikontrol sama box gaming Enggak dikasih lewat sama sekali Enggak dikasih lewat sama sekali Tapi ada satu tim yang mulai berotasi ke belakang dari tim Orange Dan akan masuk ke arah box gaming Oh Zabroh menembakas seorang Johnny juga Tinggal menyisahkan 2 pemain Illuminate Apakah bakal di push oleh tim Morse Dan di secure Illuminate tinggal 2 player ke pick off lagi Martin Tinggal menyisahkan 1 player Velmont yang bertahan dari tim Illuminate Ya ini bener-bener kesandwich banget Kayaknya posisi dari Illuminate Dan RRQ berhasil mendapatkan 1 kill menggunakan granat Dan memulangkan juga tim YG kali ini ya Enggak satu Enggak satu orang satu tim Tadi langsung dipulangkankah Oh iya lah main granat yang berhasil Tinggi tadi dari RRQ Athena Matoi last man standing dari tim TS Juga bakal bertahan melawan tim-tim setiap mereka Dan berapa kendaraan dari tim BTR sudah mulai diledakin Dan wah 3 orang satu kendaraan Ya mau gak mau tapi resikonya tinggi banget ini Gambling yang besar di Lakukan oleh tim BTR Mereka bakal maju ada Matoi di seberang sana Luksi bakal menghentikan mobilnya persis di bagian dari Arah perbukitan tidak sampai naik mereka Hanya mengambil setengah dari perbukitannya Mulai mengintip kepertahanan Dari tim 2B Perbang kita bakal dari BTR bakal tembak ke arah Ke arah sebelah dan memulangkan seorang Biu-Biu Secure kill karena Biu-Biu tapi Rensky bakal pulang juga Dan Jeksi juga kena bomnya Oh No Mercy juga What happened dengan Mor 3 Pemain mereka terjatuh ke arah sana What happened men bahkan Satu sudah dipulangkan ke arah lobby Mor hanya menyesatkan Zagrol kali ini yang bersembunyi Dari forting was di arah open field Kolong wasnya juga masih bisa terlihat dan Mor Dipulangkan ke arah lobby di urutan ke-12 Bukan awal yang bagus Untuk Onyx dan juga Mor Yes, kali ini kita bakal liat dari Mor Dan juga Onyx bakal dipulangkan sebelum angka 11 Tapi itu bakal menambah Menambah jumlah puni-puni poin mereka Dan sudah memiliki total 3 poin di awal-awal Beer 11 bakal tipe-tipe juga sama-sama Dan kenok juga sementara waktu Oleh bongnya seorang alas PS Betul ini bakal menjadi triangle shoot Di antara RRQ Bigatron dan salah satu tim Tadi ada tim nomor 12 juga Bire 11 dipulangkan ke arah lobby Still kill dari Zuxi Sukses untuk menambah poin tambahan Bagi Bigatron Raid Alliance Betul Matoi masih bertahan juga di daerah open field Kayaknya tipe-tipe yang mulai lontarkan juga sama Oh Risen dari tim konsep Tapi konsep dipulangkan ke arah lobby Dan nambah puni-puni poin dari BRTR Ya ini hanya menyisakan satu tim lagi dari Indonesia Jangan lupa hashtagnya Indocrite guys Dan Microboy juga berhasil mendapatkan satu Semua player Bigatron Kita lihat mereka melakukan show off Di E-Rangle yang pertama dan RRQ Dipulangkan ke lobby di hashtag ke-9 Bigatron Benar-benar membabi buta Mereka mendapatkan poin kill yang cukup banyak Untuk E-Rangle yang pertama Perubahan mereka masih harus maju lagi Kita bakalan dari live status sementara waktu ya Yang masih lengkap pemainnya Hanya BTR di judul juga black kali ini ya Spray down dari sorafredo Hampir menemukan lawan mereka Tapi belum mendapatkan target yang dia cari di bawah cekungannya Ya mereka harus bergerak masuk ke dalam circle Ini PR banget Blue zone yang ke-6 Bukan di match yang bisa mereka tahan lagi dengan santai Karena DPS nya akan lebih menyakitkan Ada through the smoke lagi dari VMI Belum mendapatkan apapun Masih bertahan smoke tambahan lagi Porting di arah mobil Ini ada 3 mobil yang sudah mulai meledak Ada tapping through the smoke Dan spray through the smoke juga dari jumper Belum mendapatkan apapun Dan bakal bersatu mendapatkan kolom mobil yang sedikit Pemerikannya Wow Louis berhasil ditumbangkan begitu saja Mengambil celah kecil di bawah kolom mobil What a nice shot Di tabrakannya sama-sama man barang Pakai baju pulang-pelang Kita bakalan dari soron jumper Bakal follow up Menurutakan tim box yang sudah tersungkur Dan dipulangkan ke arah lobby Men Itu rotasi dan keputusan yang sangat cepat dilakukan Oleh Yudu Gang Untuk direnggle Yang pertama box Dipulangkan di posisi ke tujuh 5 tim tersisa kali ini Semuanya tim secret Last man standing mereka Dan mereka baru mengumpulkan 2 point kill Coba kita bakal lihat kali ini Dari beberapa tim sudah mulai menyebar Di daerah circle Tapi spray dalam serang popok Mencari hijrah Last man standing dari tim Arof Kemudian bakalan diserang stalker Bahkan dipulangkan Dan di secure ke poinnya Untuk tim BTRRA kali ini Ya Mereka bakalan laju pelang-pelang menuju ke arah Yudu juga Memiliki cukungan yang sangat-sangat enak Tapi Gak ada di ujung zona Gak masuk ke full zone Tapi enak banget buat BTR Mereka mendapatkan untuk circle yang ke enam Tinggal permasalahan Circle tujuh Ngebuat mereka harus rotasi atau tidak Mereka harus fokus ke arah secret Yang mengisahkan mata di bagian center dari circle nya Lemparan granat dari arah manparang Menuju ke arah tim Bigetron Berlangsung berapa ke satu spray Langsung dipulangkan ke arah lobby Satu pemain sudah mulai hilang Itu tadi BTR atau siapa ya Namanya oren-oreng juga Yang dipulangin Yang dipulangin Hmm Yaudah lah ya Oke Oke Kita bakal melihat tim Indonesia bermain terlebih dahulu Kali ini Dari Manparang Berhasil mendapatkan satu orang lagi dari tim Black Enam tim masih tersisa Sementara Luxy sudah mulai bergerak peralahan Smoke yang akan digunakan dengan sangat perfect Dia sudah bertup angle shoot dari berbagai sisi Dan menggunakan bagi yang ada di sekitar dia Untuk menjadikan forting movement dia Betul kita bakal lihat kali ini dari pergerakan tim BTR Jika pelan-pelan menggunakan cover dari bagi doang kali ini Ya Kita bakal fokus ke BTR dulu permainannya kali ini Betul untuk melihat Sepertinya Matoi Bakal dilempar granatnya Tapi di cancel terlebih dahulu Lemparan granat dimasak terlebih dahulu Di cancel lagi sama Luxy Masih step by step untuk menghajar Matoi yang ada di dekat batu Tuh dia kata dia tambahin bumbu dulu Baru dimatengin Iya Dan ini sudah mulai menyatu dengan alam Lihat Luxy sudah mulai melepas pakaiannya Supaya lebih menyatu dengan alam kali ini Masih mencari posisi juga Semua menahan tembakan mereka ya Semua menahan peluru-peluru mereka Supaya tidak terdengar informasi yang mereka berikan Tapi ini tim BTR dan juga tim TS Ini misalkan 1 player 1 player Dan BTR dia punya zona paling dekat 8 kill Udah masuk 6 besar juga Ini BTR kalau masuk ke zona nih Tinggal menunggu semua team lain Lari ke arah ke zona nya Betul dan Luxy coba untuk mendapat peruntungan ya Nembak dengan proning shoot Berusaha tuh mendapatkan beberapa pemain orange Dan sepertinya Matoi bakal dilempar Granat kali ini Luxy Iya dia beneran Tapi kayaknya dia tadi Lupa ngubah deh Dari low toss ke high toss Makanya lemparan dia pendek banget Sepertinya dari Vigor juga berhasil diamankan Yudhu berhasil mendapatkan poin-poin tambahannya lagi Luxy masih proning kita bakal fokus ke arah Bigetron terlebih dahulu Sementara Kalas juga berhasil mendapatkan satu dari Yudhu Gang Terjadi threat antara Yudhu Gang Dan juga tim Black Btr bakal ikutan Btr bakal ikutan fight juga Antara orange dan juga TS Tapi Matoi bakal secure kill tambahan Menujuk ke arah seorang Povkov kali ini Betul 3 kill berarti dikumpulkan sama tim secret Matoi the last man standing kali ini Apakah bisa membawa tim secret untuk mendapatkan placement terbaik Maybe top 3 UU granatnya Matoi Betul 2 Masih berada di atas batu dan Zuxi di pick off Ada Hijrah dari Arof mendapatkan Zuxi Satu pemain Btr terjatuh Bahkan langsung dipulangin karena lobby Hijrah menambah poin Ini dia tinggal sendirian loh Tinggal sendirian Tinggal menahan doang sendirian Tapi kita bakal lihat apakah dari Hijrah Dia menambah poin di poin dia dengan tambahan kill dan juga placement 5 besar sementara waktu dan juga masih ada 10 player yang alive Kali ini kita bakal lihat Apakah Hijrah Misalnya menambahkan diri dia Dan Matoi pun ketangkap 4 besar kali ini Betul Dia bakal Hijrah menambah poin di poin dia Total sudah 8 poin dikumpulin Dan Micro Boy pun ke pick off sama Hijrah Tapi dia kemakan sama Zona Bakal tumbang Iya Hijrah berhasil mendapatkan Micro Boy Tapi dia kemakan sama Zona juga Dan harus ada smoke untuk menyelamatkan Micro Boy yang sedang terkenok Luxi masih berada di posisi yang sama Dan Ryzen masih Tapi try hard nih untuk melakukan revive dan cover ke arah Micro Boy nya Betul Kita bakal lihat dari tim Yudu Gang pelan-pelan mencari celah Dan Micro Boy pun dipulakan ke arah lobby oleh tim Orange Dan wow Luxi juga ke pick off Tinggal misalkan seorang Super Ryzen kali ini Oke ini udah saatnya berubah menjadi Super Ryzen Karena hanya menyisakan 1 orang terakhir Tambahan smoke membuat jalur evakuasi untuk menyelamatkan Luxi Granat dilempar sedikit memberikan damage Tapi gak masalah Masih bisa melakukan revive karena Luxi Hanya menyisakan 2 tim yang tersisa 9 player yang masih hidup tapi dipikirkan Belakang Yudu Mengambil keuntungan Satu melawan empat Lama kan bisa mendapatkan Clutch Super Ryzen harus menghadapi 4 pemain dari Yudu Gang Spray nya kali ini berhasil mendapatkan 1 orang Try kalau berhasil diamankan Tapi reman parang yang datang Dan ada 1 orang lagi mengambil backstand Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!